Halo guys, Andri disini dan saat ini saya akan coba mereview tentang kartu perdana Smartfriend ya Kartu Smartfriend yang kuota non-stop ya Jadi yang katanya bisa untuk internetan meskipun sudah kuota sudah habis ya Jadi katanya nanti kecepatannya turun, begitu kuota habis kecepatannya turun Nah itu mencoba kita review ya kayak gimana Apakah benar, kecepatannya berapa, nanti kita coba speed testnya juga ya Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman Nah kita coba ya, kita lihat kayak gimana review-nya ya Lanjut Oke guys, nah ini di depan saya ini sudah ada perdana Smartfriend ya Dengan kuota non-stop, kuota non-stop atau akses-akses non-stop setelah 6GB ya Jadi saya beli yang 6GB ya, full 4G Jadi ini ada gratis, nilpon HD, kesesama Smartfriend, kuota 24 jam semua aplikasi selama 28 hari ya Jadi yang diklaim katanya setelah kuota 6GB habis Nah ini akan masih bisa tetap dipakai ya Jadi masih bisa dipakai Dengan kecepatannya yang sudah turun ya Jadi diturunkan ya Kalau ini kan kecepatan full-full akses ini 6GB-nya ini kecepatannya full Nah kita coba yang 6GB ini kecepatannya berapa Upload download-nya Nah nanti jika kita lihat setelah 6GB-nya habis ini Berapa ya, kecepatannya jadi berapa ya Jadi kita coba tes Cek gimana Ini saya baru beli perdana Smartfriend Sudah saya pasang ya Jadi sudah saya pasang Smartfriend-nya Nah ini Sudah saya pasang Sudah saya pasang di HP-nya Nah coba kita lihat di aplikasinya ya Jadi kita Saya sudah download aplikasi Smartfriend ya SF ya MySF ya Smartfriend Teman pintar ya Nah seperti ini ya teman-teman MySmartfriend Teman pintar Nah ini coba kita lihat Saya belinya 6GB ini Seharga 30.000 ya Di kontor-kontor Macem-macem harganya ya Ada yang 30 lebih Ada yang 30.000 Ada yang 30.000 kurang Mungkin ya Plus minus 30.000 ya Ini coba kita lihat Kuotanya Apakah benar 6GB Nah Ini ya teman-teman Kuotanya Tadi sudah saya coba ya Ini tadi saya coba pakai YouTube Jadi sekarang kuotanya Benar ya 6GB Sekarang ini kuotanya 5,92 ya Saya aktifkan hari ini Berlaku 28 hari Sampai 27 Desember 2020 Nah seperti itu ya teman-teman Jadi Smartfriend ini Masa aktifnya Tidak 30 hari ya Masa aktifnya Masa aktifnya Hanya 28 hari Jadi Seperti itu Nah ini Kuotanya 5,92 ya Sudah saya coba YouTube barusan ya Teman-teman Kalau ini kecepatannya Masih full ya Coba kita tes Kecepatannya Berapa ya teman-teman Ini saya sudah Download speed testnya Nah kita coba Test ya teman-teman Untuk kecepatan upload Sama Downloadnya ya Ini unduh itu Untuk download ya Kecepatan downloadnya Yang saat ini Yang 6GB ini berapa Ya real time nya segini ya teman-teman Ini di daerah saya ya Di daerah Malang ini Jadi Mungkin berbeda-beda ya teman-teman Ya kecepatan unduhnya ini 5,9 MB per second ya Unduhnya Kalau untuk unggahnya 5,1 MB per second ya Jadi Nanti kita tes Kalau kita Kita coba lagi ya Sekali lagi sih Kita coba sekali lagi Gimana Apakah Nah kita coba tes lagi ya Berapa ya Ya kecepatan unduhnya Downloadnya 10,2 MB per second Untuk uploadnya Ketemu Ya 15,2 MB per second ya Ini lah Ini mungkin yang kuotanya Masih Masih ada ya Yang kuota 6GB nya Masih ada Nanti Coba kita tes lagi Kalau kuotanya Saya sudah habis ya teman-teman Jadi Kuotanya ini Saya habiskan dulu 6GB nya Setelah itu Nanti coba saya tes Kecepatannya jadi berapa ya Jadi Apakah masih bisa dibuat Youtube-an Apakah dibuat Youtube-an Bisa Kecepatan untuk Youtube-nya Apakah Bisa untuk resolusi berapa Apakah 144p Atau 240p Atau 360p Masih bisa Atau 240p Sudah Sudah buffering ya Muter-muter terus ya Atau 144p Tanpa buffering Gimana Nanti setelah kuota habis ya Kita coba ya Kita tes Kita Lanjutkan untuk Setelah Kuotanya habis ya teman-teman Mungkin begitu saja teman-teman Lanjut ke Tes Nanti kalau sudah Kuotanya habis ya teman-teman Saya tes lagi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share ya teman-teman Untuk channel Antriwiddie99 Tonton terus Channel saya ya Terima kasih Halo guys Mungkin itu ya Sekian dulu Video dari saya Hasil tes dari Perdana Smartfriend ya Kuota non-stop 6GB Nah setelah habis Kecepatannya Seperti Gimana Nah seperti itu ya teman-teman Bagi teman-teman yang Butuh Kuota Yang bisa dipakai Terus selama 28 hari Dengan harga yang terjangkau Mungkin ini bisa Saya rekomendasikan ya Smartfriend Kuota non-stop ya Yang termurah Yang termurah Hanya sekitar 30.000 ya Yang 6GB Kalau untuk 10GB nya Sekitar 45.000 Kalau yang diatasnya lagi Tadi saya lupa Enggak Enggak Lihat sih Mungkin sekian dulu ya teman-teman Video dari saya Jangan lupa Tonton terus Antriwiddie99 channel Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share ya Terima kasih Jangan lupa like